Assalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya kita akan mencoba menganalisis tanpa dengan poin ketika kita membuat region tadi jadi pada analisa sebelumnya kita dibantu dengan poin-poin untuk membuat region dari geometri lereng yang akan kita analisis. Selanjutnya kita akan mencoba dengan langsung menggambar tanpa dengan bantuan poin-poin tadi. Yang pertama kita akan buat draw region yang langsung langsung bikin regionnya di titik axis yang ini titik 0 nya itu kita bikin langsung kita bisa bikin nah ini sebenarnya langsung bisa kita bikin sudutnya ya artinya ini langsung muncul sudutnya kan sebenarnya kita lihat angelnya itu langsung kita muncul nah kalau dari sini ini 90 derajat karena kita tadi mulai 0 nya dari sini 0 90 derajat kemudian kalau 45 derajat lereng akan kita tentu berarti kita tinggal tambahkan 45 90 kita tambahkan 45 berarti 135 inilah susahnya kalau kita ini ya tanpa dengan titik-titik tadi jadi kita harus benar-benar membuat presisi selesai kita buat presisi ini udah 45 derajat ya kalau tadi kita lereng kita tingginya sampai 50 meter hampir 50 meter kalau yang ini 40 meter atau 50 meter ya sekitar itu tadi kalau yang ini kita coba bikin lereng yang tidak begitu tinggi artinya sudut lerengnya tetap 45 derajat tapi kita tinggi lerengnya kita akan mulai di ketinggian ini 8 meter ya maaf oh bukan ini ketinggiannya 13 meter kita akan coba dengan tinggi 15 meter tinggi lereng 15 meter walaupun disini tulisannya 15 meter tapi kan tadi kita punya offset sekitar 5 meter berarti ini tinggi lerengnya hanya 10 meter tinggi total lerengnya karena tadi kita mulainya dari 5 dari ketinggian 5 meter ya jadi tingginya ini hanya 10 meter kemudian kita klik kita bikin lereng yang baru misalnya ini adalah region yang baru klik kanan ya untuk nutupnya kita klik kanan dia akan automatis menutup sendiri ini adalah region yang baru ini gak harus panjang seperti ini juga tapi karena tadi kita hanya bikin hanya untuk contoh aja kita bikin region tanpa titik-titik pembantu seperti itu kemudian kita definisikan misalnya kita definisikan region ini karena satu region jadi kita tinggal definisikan kuning ilang kuning materialnya kita udah terdefinisi kemudian selanjutnya kita draw sleep surface nya masih pakai entry and exit ini terlalu panjang tapi saya yakin gak akan ada di bagian belakang nanti ininya 1.2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.7.2. kita coba tambahkan nomor objek yang harusnya kita tambahkan kemudian baru entry doang exitnya kita juga dong kita tambah ya kalau kita tambah seperti itu maka dia akan lebih banyak ininya titik-titik yang nanti dia bikin apa namanya bikin interpretasi sebagai mahkota semakin banyak bagaimana dengan exitnya kita juga bisa bikin 15 juga dia akan mengeran lebih banyak kemudian kita tinggal start Oh ya sebelum analisis tadi jadi yang analisa yang sebelumnya ini kan ini setengah analisa kestabilan yang paling satu tadi kan ini 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 Hai 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 sudah bisa ya tapi kenapa nggak bisa ya entengah della setengah